Halo Libra, ini adalah general love reading Tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Bisa vice versa Saya akan letakkan sebarang kartu atas dan bawah Silahkan Sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada Oke Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung Dan welcome untuk kalian yang barusan bergabung So, untuk Libra, baiklah mari kita mulai Oke, ada seseorang di atas Wow, baiklah Seseorang di bawah Seseorang yang ada di bawah ini Saya rasa menemukan cinta yang baru Jadi mungkin ini adalah hubungan yang sudah renggang Orang yang ada di atas ini Masih sebenarnya ingin adanya kerujukan kembali Namun dia tampaknya sudah tidak yakin Akan bisa rujuk kembali atau tidak Entahlah sudah berhubungan dengan pernikahan atau masih belum Dan saya rasa di sini untuk orang yang ada di atas Depresi saat ini Kalau berat saat ini Oke, karena ya Mengetahui mungkin ada ketaran-ketaran bahwa Sulit untuk terjadi kerujukan kembali Orang yang ada di bawah mungkin sudah terlanjur sakit hati Sudah lebih terfokus kepada dirinya sendiri Dan mungkin sudah move on Dan mungkin ada gambaran menemukan orang yang baru So Two of one Hubungan ini dalam hatinya sudah Sudah apa ya Berada dalam persimpangan Sudah lelah dia Sudah nyaris menyerah bahkan dalam hubungan ini Untuk orang yang ada di atas Entah di sini situasinya Memang dia dalam konteks coba bertahan Atau ingin rujuk kembali Entahlah ini Memang hubungan yang renggang Sehingga orang yang ada di bawah ini Mulai terfokus dengan dirinya sendiri Dan menemukan cinta yang baru Atau ini berbentuk sebuah perselingkuhan Yang atas sudah Lelah menghadapi situasi ini Sudah tidak yakin Sudah hanya berpastrah Untuk jatuh di sini Ya I pop up Karena sudah mungkin hubungan di ujung tanduk The lover Tapi dia masih sangat mencintai Dan banyak berharap Adanya kerujukan kembali di sini Adanya keajaiban Membawa mereka bisa bersama kembali Nine of swords Rasa depresi Rasa tertekan Kerinduan untuk bersama dan harmonis kembali Di sini Apa ya Mungkin Jika ingin hubungannya dengan pernikahan Ingin Pasangannya yang ada di bawah Kembali menjadi Ibu rumah tangga Atau kembali menjadi kepala rumah tangga Seperti awal Mungkin mereka Menjalin Pernikahan Jika ini mungkin dalam masa berpacaran Orang yang ada di atas mungkin Di tengah kelelahannya Tetap menginginkan untuk orang yang ada di bawah ini Menjadi sandarannya Karena begitu mencintai saya rasa orang yang ada di atas ini Menjadi Pegangan hidupnya Menjadi Pendampingnya Menjadi dan segala keindahan lainnya Sangat menyayangi dia Justice Namun di sini Ada justice Saya rasa pula Untuk orang yang ada di bawah ini Sedikit banyak Dalam hubungan ini Sebelum terjadi mungkin adanya orang lain Jika memang ada Ada sedikit merasa tertekan di sini Melalui justice Mungkin Mungkin banyak tuntutan Saya rasa Atau dia merasa hubungan ini Tidak berkualitas kah? Sebena penting Oke Saya rasa di sini Ada sedikit Masukan lagi Bahwa The lover yang ada di atas ini Tidak bisa pula dikatakan Mungkin memang benar cinta Tapi mungkin sebagian lainnya The lover ini menunjukkan Sebuah nafsu Jadi mungkin Ada beberapa hubungan diantara kalian yang Orang yang ada di bawah ini Rasa Dia hanya dimanfaatkan Karena itulah mungkin dia Mencari orang lain Atau Berubah sikap Secara keuangan Secara materi Dan lain semacamnya Ada perasaan tidak nyaman Dalam hubungan ini Ini yang dia rasa Kenapa mungkin dia berubah sikap Atau ada orang lain Jadi selain mungkin memang mencintai Dan ingin Kembali rujuk dan lain sebagainya tadi Mungkin memang The lover ini Ya Hanya sebuah gairah Obsesi Speck of one Padahalnya dia mungkin Berjalan di atas kakinya sendiri Mencari kebahagiaannya sendiri Keluar dari Siapa memanfaatkan siapa Karena banyak orang lain yang mungkin Dia pandang lebih tulus Dalam hubungan ini Tampak disini bahwa Dia melakukan hal-hal yang Di luar kebiasaannya Terkadang Terkadang melakukan Atau mungkin mengatakan hal-hal yang Bukan Merupakan pribadinya Hanya untuk menyenangkan Di luar mungkin dia tampak Oke Tampak baik-baik saja Tapi berbeda Dengan apa yang ada Di dalam hatinya So To of God Padahalnya Beberapa dari orang Yang ada di bawah Menemukan orang lain Yang lebih Dia rasa sesuai Membawa perubahan Dalam hidupnya Oke Yang tadinya Mungkin dia tertekan Ada orang lain Yang membawa Kebahagiaan Dan kehangatan Dan kehangatan hatinya Menghidupkan Semangatnya kembali Mungkin seperti itu disini Oh Ya hubungan ini sedang mungkin Ada yang kecewa Sudah menjalin hubungan disini Ada yang tertekan Ada yang cemburu Mewarnai hubungan ini Disini seseorang ingin mendapatkan Kebahagiaan dan perhatian yang sejati Sebuah hubungan yang berkualitas Sebuah hubungan yang Sama-sama Bisa membawa Menjadi hubungan yang Bertumbuh subur Dan Hubungan yang Long lasting Mungkin semasa itu Dengan tebaran yang ada di depan kita Saya rasa Tidak Tidak menggambarkan hubungan yang dicari Karena yang di atas Mungkin Entahlah yang mana Dari cerita-cerita tadi Disini Memang mencintai Bertahan Atau Hanya sebuah obsesi Yang dibawah Tidak nyaman Atau merasa Dimanfaatkan disini Kalau disini Menjadi hubungan yang renggang Mungkin No komunikasi Mungkin disini Hubungan yang on off Mungkin disini Terjadi Perselingkuhan Dan disini Orang yang ada di atas Sudah tidak yakin Untuk Kebersamaan Hubungan ini So Ya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sio Sio Sampai jumpa di video selanjutnya